Intro Stakeholder meeting ini mengacu pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 2 berbunyi perpustakaan diselenggarakan berdasarkan ajas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Demikian dikatakan Bunda Paut Kabupaten Labuan Batu H. Rosmani Darandi Suhaimi Dali Muntis selasa 4 Februari 2020 pada saat membuka acara Stakeholder Meeting Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan pengurus cabang Himpau di Kecamatan Rangtau Utara bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Labuan Batu di Aula Dinas Perpustakaan Jalan Meranti Rangtau Prapat. Dengan adanya kegiatan ini dapat membuka mata kita tentang pentingnya peningkatan perpustakaan sebagai pusat sumber pelajar untuk mengurangi kemiskinan informasi dan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuan Batu Ingenyur H. Leo Sunerta MMA dalam sambutan yang mengatakan apa yang telah dilakukan hari ini adalah upaya untuk bagaimana anak-anak sebagai aset bangsa yang harus dipelihara dan digali potensinya karena 20 atau 30 tahun yang akan datang mereka akan menjadi pemimpin. Pembinaan melalui pendidikan mereka diperkenalkan dengan membaca sejak dini dan bagaimana menjadikan budaya membaca adalah hal mengasihkan serta menyenangkan untuk anak-anak. Dan kita jadikan anak paut yang berkunjung ke Dinas Perpustakaan seperti Berwisata Edukasi, kata Leo Sunerta. Kegiatan stakeholder meeting bidang perpustakaan ini dihiasi dengan pemberian cenderamata dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada Bunda Paut Labuan Batu dan penyerahan piagam serta peninjauan dan foto bersama. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan